Hai guys, welcome back to Macha Luffy Tahu Hari ini kita akan bikin kue yang paling banyak di request di komen saat ini Kita akan bikin strawberry shortcake or strawberry cake Versi-versi Jepang Korea gitu Yang fluffy enak, segar banget dan gak pake pengembang Ini tuh sebenernya tuh gak bisa dibilang gampang Tapi I'll make it easy for you guys Yuk langsung aja kita mulai So, untuk bikin kue ini kita akan bikin yang namanya Genoa sponge Sebenernya tuh kayak Genoi sponge, bacanya tuh Genoa sponge Itu tuh berasal dari salah satu kota di Itali Yang namanya kota Genoa, kalau gak salah sorry Dan biasanya itu, bolu ini tuh dipake untuk filling-filling kue mousse Filling-filling on termay juga dipake Dan kita akan pake ini untuk strawberry cake Sebenernya, strawberry cake shortcake itu yang strawberry shortcake, Victorian sponge cake Itu mereka tuh satu keluarga gitu Cuman kayaknya tuh yang orang Korea, orang Jepang Mereka bikin versi strawberry shortcake-nya itu yang versi fluffy yang cocok dengan lidah Asia Untuk resep lengkapnya, kalian bisa cek di description box Nah, pembuatan Genoa sponge ini sangat-sangat simple Bahan-bahannya pun juga sangat-sangat mudah Pembuatan sponge-nya cuma 5 bahan Telur, gula, mentega, susu, dan tepung terigu Of course, disini kita pake strawberry Strawberry-nya akan kita slice untuk filling-an tengah kuenya Dan juga untuk topping atas kuenya Jadi untuk pembuatan Genoa sponge ini Karena gak pake pengembang, kita butuh gas lebih kan Disini, bedanya Genoa sponge dengan sponge biasa adalah Si gula dan juga telurnya akan ditim di atas air panas Sampai suhunya itu 40 derajat Itu yang akan bikin dia nge-trap punya gas Dan saat kita kocok mengembang itu dia akan lebih stabil Jadi itu adalah hal yang paling basic dan paling penting saat bikin Genoa sponge Tapi sebelum mulai, pastinya kita harus siapin bahan-bahannya dulu Ini mentega tawar, gue kasih susu Kalian boleh tim atau gak microwave, gue akan microwave aja Ini gue microwave, mau ditim di air panas kek Pokoknya meleleh Dan kondisi bahan-bahan bahasa gini Paling bagus masuk ke bolu saat si suhunya itu lumayan hangat Jangan dingin-dingin Kalau misalkan pas kalian masukin ke bolu, dia mulai dingin Kalian bisa hangatin sebentar Dan untuk loyangnya, karena kalian pada komplain kan ya Ovennya gak muat, gue pake satu loyang doang hari ini 18 cm, tingginya itu paling kayak 7-8 cm Dan sudah gue kasih kertas Dan bedanya, kalau biasanya kan gue 170 tuh ovennya Tapi karena kuenya agak tebel, karena satu loyang doang Ovennya itu gue panaskan di suhu 165 derajat Oke, di sebelah sini gue sudah ada panci yang ada airnya Ini akan kita pake untuk ngetim si telur dan juga gulanya Kita akan panaskan Sampai dia mendidih Kita akan matikan di air yang sangat panas itu Kita akan steam si gula dan juga si telurnya Sampai suhunya itu 40 derajat Gue sih males ngukur ya kan Nah, hitungnya gini aja nih Kan suhu tubuh manusia itu kan kira-kira kan normalnya kan 36-37 Kalau gue sentuh pake jari, dia itu gak ada rasa alias mati rasa Artinya si telur sudah sesuai dengan suhu tubuh kita Tapi kalau mau ke suhu 39-40 Patokan gue tuh pas gue celupin ke tangan, dia agak anget dikit gitu Kayak orang demam gitu lah ya Sambil nunggu si airnya mendidih Kita akan campurkan dulu telurnya di sini Dan juga gula pasir Garam Dan juga vanilla extract Terus bahan-bahan tadi kita akan aduk dulu Yang penting nyampur aja Jadi kita akan steam dulu di atas air panas Nanti kalau udah angetnya 40, kita off the heat Kita kocok sampai dia itu mengembang Oke, udah mendidih kita matiin Terus kita akan steam di atas air panas ini Sampai suhunya itu 40 atau gak kayak orang demam lah Sebenernya kalau mangkuknya kaca gini Gue sih sarankan sih boleh banget si apinya itu nyala paling kecil Tapi kalau misalkan kalian pakenya itu tanggok besi Which is nyerap panas banget Kalian gak usah nyalain api Itu opsi ya Gitu Kalau gue kan orangnya gak sabar ya kan Jadi gue akan nyalakan sedikit apinya Api kecil banget, paling kecil So disini apinya tuh gue nyalain paling kecil Karena disini tuh kan gue menggunakan kaca nih Tebel coy Jadi tuh kayak panasnya kurang tetep penetrasi Tapi airnya tuh gak mendidih Airnya tuh cuma tetep panasnya lebih lama aja Tapi kalau kalian pake mangkuk besi Disarankan apinya mati Karena besi itu sangat cepat menyerap panas Gitu aja ya bedanya Oke Kita cek Tuh ya udah anget kayak orang demam Orang panas, sakit panas gitu Ini artinya suhunya tuh udah 39 sampai 40 Kita akan off the heat So pengadukan Genoa sponge tidak seperti sponge pada umumnya Ada teknik dan tahap-tahapan yang kalian harus mengerti Tapi gampang banget kok pengertiannya Jadi biasanya tuh kita akan aduk dengan speed medium kecepat Sampai dia itu 3 perapat ngembang 3 perapat ngembang itu apa sih Jadi pori-pori dari yang besar mulai mengecil Tapi belum kental Misalnya kalau di tahap seperti itu Gue akan turunkan speednya ke speed paling rendah Speed 1 Diaduk sampai dia itu berjejak kental kayak bolu gitu Kenapa ada 2 speed disini Jadi kalau kita terlalu kenceng Dia kan gak ada bahan pengembang nih Gak ada supportnya kan Jadi kita harus hati-hati banget Untuk memasukkan udara ke adonannya Kalau dia kebanyakan udara Nanti pas di oven dia takutnya kempes gitu Oke Medium Oke gue jelasin sedikit Buat yang gak tau pori-pori itu apa Lihat gak Polar telur ini kan gelembungnya banyak tuh Gelembungnya masih gede Ini artinya pori-pori kocokan telurnya tuh masih Dia tuh masih terlalu besar Kita kocok sampai pori-porinya mulai mengecil gitu Kayak komedo dulu lah Tuh ya Pori-porinya udah mengecil Kita akan aduk pakai speed 1 Sampai dia itu berjejak Tapi harus hati-hati Jangan over mixing Oke ya Tuh pokoknya sampai cuma asal dia berjejak gini aja Ini tuh udah cukup banget tuh Berjejak kan dia Jangan over mixing Nanti dia kempes Terus kita akan ayak tepung kuenya Jadi diayak biar apa Biar dia itu pas diaduk Di folding Dia lebih cepat rata Oke Udah diayak semua Kita akan folding Pelan-pelan Sampai dia itu bener-bener rata Hati-hati Tengah sama sampingnya itu Harus pelan-pelan ya Pelan-pelan Gue tidak akan berhenti Meskipun ada tukang es campur di depan Berisik banget Ya Karena bikin sponge ini Emang harus pelan-pelan banget Kita gak mau knock out dia punya udara Terlalu banyak Nanti dia deflate Alias kuenya tuh encer Pokoknya setelah begini tuh Udah nyampur Baru kita akan lanjutkan ke bahan-bahan basah Sebelum dipake Ini gue angetin dikit tadi Pake air bekas panas tadi Biar dia itu anget ya kan Oke Biar dia anget Terus Sebelum masukin ke bahan-bahan basah Kesini Jangan campur langsung Kita akan pancing sedikit Jadi kita akan kasih adonan Si bolunya Sebagian gitu Terus Kita akan aduk Menggunakan whisk ya Biar lebih cepet rata Kayak gini Tumpah dikit gak apa-apa Mentega Susu dan adonan dikit Tadinya udah dicampur Kita masukin nih Nah kalau kayak gini Dia akan lebih gampang nyampur gitu loh Tuh Jadi gak ada tuh ya Yang namanya kejadian Ada gumpalan tepung Di dasar Nangkok Terus di folding juga Sampai dia itu Rata Ingat ya Luar Tengah Dibelah Tengah Dibelah Samping juga Jadi jangan muter-muter doang Eh tau-tau Minyak sama tepungnya tuh Ngumpul di tengah Hati-hati Tuang semuanya Adonannya Tadi yang ada yang pertama Kepotong up Pokoknya setelah adonannya Nyampur kayak tadi Kita langsung masukin Ke loyang yang tadi Dari siapin Yang sudah ada Kertasnya Dipanting-banting Biar apa Udaranya hilang Ini juga faktor yang penting banget Kalau bikin bolu Harus dibanting Biar pas di oven itu Dia gak kempes Karena ada udara Terus kita panggang Di suhu 165 35-40 Nanti final waktunya Kan gue kasih tau Oke Oke Ya udah mateng Tusuk udah kering Tuh ya Dibanting Genoise sponge tuh Mesti dibanting Biar dia kaget Jadi dia tuh gak langsung Ngeshrinking Alias menciut ya Taruh di Cooling rack Treatmentnya Genoise dengan sponge biasa Memang lebih Varian dia Karena dia tuh udara Dan dia tuh gak pake pengembang Soalnya Jadi hati-hati Banget Uh perfect sekali Look at that Tuh ya Gak kempes Sama sekali Terus Dibalik Pelan-pelan Tadang Jendilah Genoise sponge So Kalau udah gak panas lagi Kita akan bagi kuenya Tapi sebelum dipotong-potong Kita akan buang Atasnya dulu kulitnya ini Biar kuenya tuh rata Lurus gitu Nah Kalau masalah bagi kuenya Mau pake benang kek Kek cutter kek Kalian mau pake Cara gue Yang kita ukur-ukur Dipotong-putong gitu Juga boleh Pokoknya kalau masalah teknik Begitu mah Terserah kalian Enaknya gimana Oke ini yang bagian Caramelize-nya itu Kita akan trimming Kayak kue biasa sih Jadi diputer gini Biar apa Biar rata gitu Kalau gue dari samping Langsung ke tengah gitu Suka miring kuenya Oke Diangkat Terus Jangan lupa Diukur Dibagi Tiga kuenya Biar sama semua Terus Ini tuh kan 6 cm Minimal itu Diukurnya itu Di 4 sisi Biar nanti Pas kita bagi Lebih mudah Kalian mau pake benang Mau pake keter Boleh banget kok Terus Disambungin dulu Jadi garis Biar lebih mudah Potongnya Terus Kalau udah Baru kita akan Potong Terus Sama Di layer yang Kedua dan pertama Dapet deh Tiga layer Of sponge cake Soft fluffy And moist banget Crumbsnya juga Kecil Artinya tuh Kuenya benar-benar Soft dan juga Moist Nanti kita akan tap Dengan simple syrup Kalau kalian gak mau pake Simple syrup Juga boleh Dikasih Chantilly cream Dan juga potongan Strawberry segar gitu Nah disini kan Sponge cakenya udah siap Tapi sebenarnya Sambil nunggu Kuenya dingin tadi Kalian tuh bisa banget Bikin simple syrup Simple syrup yang gue pake Disini 1 banding 10 10 air 10 Satunya itu Gula Jadi kayak 100 ml air 10 gram gula Karena gue gak mau terlalu manis Dan fungsinya hanya untuk Bikin cakenya moist Kalau kalian mau skip si simple syrup Itu juga boleh Optional Dan juga kita akan bikin Chantilly cream Oke air panas Gula Cuman Untuk ngelarutin aja Diaduk Sampai gulanya larut Mau dimasak juga boleh Cuman ini kayaknya udah cukup panas sih airnya Oke Untuk Chantilly creamnya Disini gue menggunakan Whipping cream cair Gula pasir Dan akan gue kasih juga Vanilla ekstrak Biar wangi Terus kalau udah Kita akan kocok Krim dan gula Dan juga si vanilla ekstraknya Sampai dia itu Soft pick aja cukup Mau pake mixer Juga boleh ya Oke Udah mulai kental tuh Oke Sampai kayak gini Udah cukup banget Nanti kalau kurang Gue bakalan kocok lagi Si whipping creamnya Oke lanjut ke Strawberrynya So Strawberrynya akan kita potong Iris-iris agak tebal Jadi per layer cakenya itu Ada strawberry slice gitu Dimakan pake fresh cream Dimakan pake sponge cake Itu tuh bakalan enak banget Asli Dan potongnya Jangan terlalu tipis Tebal-tebal aja Biar cakep dipotongnya ya So Diiris-iris kayak gini Cuman gue maunya agak tebal Biar cakep pas dipotongnya Jangan tipis-tipis ya Kurang cantik gitu Ya kurang lebih Kayak gini Kalo gue demenanya tebal-tebal Kayak gini sih Kalo kalian mau tipis ya Juga boleh sih Gak salah Oke Markidor Mari kita dekor Kayak biasa Meja puter Oke Simple syrup yang sulit Tidak panas lagi Kita akan tap Lightly ke kuenya Jangan ditarik Kalo tarik gini Crumbs-nya bakalan Ketarik gitu Jadi kue berantakan Jadi di-tap cukup Terus kita akan kasih creamnya Dua kali Cream Soberry Cream gitu loh Jadi kita kasih dulu sedikit Untuk jadi lemnya Si Soberry-nya Dipoles dengan Sepatula Kayak gini tuh Kayak biasa Terus dikasih Potongan Strawberry Ya Yang padat Yang banyak Biar nanti Pas dipotongnya itu Cakep Jangan kayak Katanya kayak Pelit gitu ya Terus Kita kasih cream lagi Di atasnya Jadinya tuh Aduh enak banget ini Terus diratain Dipadetin Pastikan Selah-selah Strawberry-nya itu Terisi dengan cream Jangan sampe ada yang bolong Ya Puter Kayak biasa Terus Ya sama Kita akan repeat The same process Kayak gini Repeat The same process lagi Tadi creamnya itu Gue pake 60-60 Jadi per layer itu Creamnya 120 Belum sama Strawberry-nya Oke Sama ya guys Oke ini udah gue isi Cuman ternyata creamnya kurang Jadi whipping creamnya Bakalan gue kocok lagi Ini gue simpan di kukas dulu Oke Ini creamnya sudah Gue bikin lagi Kita akan frosting Intinya frosting Kayak biasa Oke Dekor Sampai dia itu rapi Tapi kalo ini Memang butuh Teknik dan juga Latihan yang lama ya Kita kasih creamnya Agak tebel Nanti kalo dia udah Dikover semua Agak tebel Kita bakalan Tarik pake spatula Cara itu Bikin cakenya itu Lebih cepet rapi Terus Terus Ditarik pake spatula Kayak gini Sampai dia itu Mulus Ini harus banyak latihan Kalo udah Atasnya kan ada Excess cream kan Kita akan Tarik Kayak biasa tuh Tarik Eh Di semua sisinya Jadi emang ini Cake yang simple Tapi enak banget Terus Sisa creamnya Kalo kurang Tinggal bikin lagi Kalian taruh di pasi segitiga Yang sudah dikasih piping tip Membentuk kayak polos Kayak bintang Kayak rose Terserah Terus kita piping kayak gini Dan tinggal kita kasih Strawberry segar Di atasnya Here you go Ini tuh simple Enak banget Simpen di kukas Sampai dia lumayan firm Baru kita potong Oke Soft banget Soberingnya tuh segar Wah Wajib banget Cobain ini sih Cheers guys Cobainnya harus Barangnya strawberry Spongenya Dan juga creamnya Soft banget Bologinya tuh kayak legi Dan juga creamnya enak Dan yang paling gak suka Kan soberingnya asem nih Jadi kayak segar gitu Ini makan kuenya tuh Kayak gak bisa cepet bosen Ini kue emang terlihat Simple banget Tapi kalo bikinnya bener Sebenernya tuh enak banget Parah So itu dia Strawberry shortcakes Alah gua Gak bisa dibilang gampang banget Tapi gak bisa dibilang Susah juga Yang penting kalian tuh Latihan di pembuatan Genoa sponge Dan juga di dekorasinya Kudu jam terbang ya Dan kalo kalian punya Ide segmen konten Whatever it is Comment aja di bawah Gua pasti baca Dan kalo bikin ini Jangan lupa Tag word instagram At last time Bye bye Bentar bentar Mamer dulu ya kan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax